Intro Gubernur Jawa Timur 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 Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur akan menjadi panggung pertarungan antara tiga Serikandi mantan Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa Menteri Sosial Trilis Marini dan legislator dari PKB, Luluk Nur Hamida akan berebut hati rakyat Jawa Timur untuk menjadi orang nomor satu. Siapa yang unggul Tisa ya? Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur akan menjadi panggung pertaruhan antara tiga Sri Kandi. Mantan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawangsa, Menteri Sosial Trilis Marini dan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Hamida akan berebut hati rakyat Jawa Timur untuk menjadi orang nomor satu. Uniknya ketika Sri Kandi menggandeng pria untuk menjadi wakil mereka di Pilkada Jawa Timur. Kofifa Indar Parawangsa kembali menggandeng Emil Elis Tianto Dardak sebagai wakilnya. Didukung oleh koalisi besar yang terdiri atas 15 partai politik. Gerindra, Kolkar, Demokrat, Pan, Nasdem, PKS, P3, PSI. Lalu ada Perindo, Partai Gelora, Partai Buru, Partai Bulan Bintang, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN dan Partai Garuda. Sementara Risma yang kini berstatus sebagai Menteri Sosial didukung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilkada Jawa Timur. Risma dipasangkan dengan Kiai Haji Zahrul Azhar Asumta atau yang dikenal sebagai Gus Hans. Sementara Partai Kebangkitan Bangsa PKB yang awalnya disebut-sebut akan berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada Jawa Timur. Justru memilih untuk membuat poros baru dengan menyandingkan dua kadernya yaitu Luluk Nurhamida dan Lukmanul Hakim. Hoviva dianggap memiliki keuntungan karena berpengalaman 5 tahun memimpin Jawa Timur dan didukung koalisi besar. Namun sepak terjang Risma sebagai mantan wali kota Surabaya dua periode tentunya tak bisa dianggap remeh. Dalam sejumlah survei, nama Risma juga sempat disandingkan melawan Hoviva. Sementara Luluk Nurhamida merupakan ketua DPP PKB yang merupakan anggota DPR RI. Luluk diusung oleh partai politik yang memiliki akar rumput atau grassroot kuat di Jawa Timur. Lantas bagaimana peta kekuatan ketiga Serikandi di Pilkada Jawa Timur? Siapa yang melejit di provinsi yang juga dikenal dengan nama Bumi Majapahit? Tim TV One mengabarkan. Tiga Serikandi Hoviva Indar Parawan Satri Risma hari ini dan Luluk Nurhamida akan bertarung di pemilihan gubernur Jawa Timur. Ketiga perempuan ini pemirsa mewakili tiga poros kekuatan politik besar di Jawa Timur. Poros PDIP, poros PKB dan poros koalisi Kim Plus yang beranggotakan 15 partai politik. Lantas siapa dari ketiga Serikandi ini yang akan terpilih memimpin Jawa Timur? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Mutadi dan juga ada pakar politik dari Universitas Air Langga yaitu ada Pak Suko Widodo. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Tisa. Pertama saya ingin menuju ke Mas Burhanuddin terlebih dahulu. Ketiga perempuan ini mewakili tiga poros kekuatan politik besar di Jawa Timur. Poros PDIP, poros PKB dan juga Kim Plus. Yang mana kira-kira yang paling kuat di antara ketiganya? Mas Burhan. Saya belum punya survei terbaru tetapi survei terakhir saya sekitar 4 bulan yang lalu. Pada saat itu Hovifah masih cukup kuat. Pertama karena approval ratingnya sangat tinggi dan pada saat itu belum muncul nama-nama yang cukup kompetitif untuk melawan dominasi Hovifah bersama Emil Darda. Nah sekarang setelah muncul tiga pasangan di mana ketiganya calon gubernurnya adalah perempuan. Saya kira perlu untuk dicek apakah dominasi Hovifah masih bertahan atau tidak. Nah ini penting ya. Karena bagaimanapun lawan Hovifah, Risma maupun Luluk bukan nama sembarangan ya. Tetapi buat saya siapapun pemenangnya, pemenangnya adalah warga Jawa Timur. Karena disodori oleh ketiga paslon dengan bobot yang cukup kuat. Ketiga-tiganya perempuan. Tidak ada yang punya latar belakang dinasti. Betul-betul petarung dari bawah. Dan lagi-lagi menunjukkan bahwa warga Jawa Timur layak untuk mendapatkan pilihan yang berbobot semacam ini. Tetapi secara umum lagi-lagi petanya disak kalau dilihat dari nama Hovifah dengan siapa? Dengan Emil Darda itu mengwakili dari keragaman warga Jawa Timur dari sudut politik aliran ya. Hovifah kita tahu berasal dari segmen NU. Sementara Emil Darda kakeknya berasal dari Terenggalek. Dan dia berasal dari Partai Demokrat yang notabene mewakili dari segmen masyarakat nasionalis. Kemudian juga Risma. Risma meskipun beliau berasal dari PDI Perjuangan. Tapi cukup dekat juga dengan kelompok agamis. Apalagi pendampingnya Gus Hans adalah pengasuh produk pesantren. Meskipun aktif di Golkar tetapi kedekatannya dengan kelompok warga NU cukup kuat. Nah yang terakhir pasangan dari PKB ini yang relatif dari satu kubu saja ya. Mbak Luluk Hamidah dengan Lukmanul Hakim. Jadi dari satu warna saja mungkin bagian dari usaha untuk memanaskan mesin ya. Dengan memilih Luluk Hamidah dan Lukmanul Hakim. Sehingga keduanya diajukan sebagai representasi PKB. Dan kebetulan keduanya belum beruntung dalam Pilek 2024 kemarin. Sehingga nothing to lose ya. Lain kalau misalnya terpilih di anggota DPR. Tapi maju dalam pilkada kan harus mundur. Jadi to be or not to be nih. Buat Luluk maupun Lukmanul Hakim untuk menunjukkan tajinya. Terutama dalam rangka melawan dominasi Hovifah dan Risma. Jadi overall saya kira ini pertandingan yang sangat menarik. Dan siapapun pemenangnya menurut saya pemenang pertamanya adalah warga Jawa Timur. Pertarungan yang sangat sengit. Tapi kalau dari sudut pandang warga Surabaya Jawa Timur. Pak Suko Widodo sebagai pakar politik yang mana yang mendominasi. Yang dibutuhkan oleh warga dari ketiga sosok perempuan ini. Pak Suko Widodo. Ya seperti kata Mas Burhan. Siapapun yang menang gubernur Jawa Timur. Tapi saya menambahkan siapapun yang menang gubernur akan perempuan Jawa Timur. Itu menarik karena ketiganya adalah perempuan semua. Nah kalau kita merujuk pada pilek misalnya jadi ukuran. Maka sebetulnya ini tanding yang rada seimbang ya. Misalnya kalaupun misalnya koalisi KEM plus Bukovifah dan bertanda sangat diuntungan. Yang perlu dicatat juga PKB itu juara perluian suara. Jadi kursinya sekitar di atas 20%. Jadi nah karena ada regulasi baru itu putusan itu memang peluang bagi PDIP untuk maju sendiri yang sekitar 18%. Artinya cukup modal. Nah siapa Jawa Timur? Jawa Timur itu kan ada multikultur ya. Ada karakter Madura, karakter Arek, Padalungan, kemudian Mataraman, dan Tapal Kuda. Nah karakternya macam-macam juga. Jadi kalau di daerah barat di mana Mataraman itu didominasi. Mernyata Demokrat, Golkar, Merah itu agak merata ya. Tapi di Timur agak beda. Jadi nanti menurut saya tergantung dari bagaimana mesin politik itu bekerja keras melakukan itu. Kalau di dalam survei seperti kata peruburan. Memang posisi buka rupah sangat meluminasi dan apa yang dilakukan juga selama ini juga sudah memperlihatkan yang bisa dirasakan. Tapi problemnya sekali lagi bahwa mesin politiknya yang banyak itu apakah efektif dijalankan. Nah kalau kuris mas ini kan seperti mulang masa lalu. Dan saya kira BDI sekarang lagi punya energi yang kuat untuk mengembalikan problem-problem Jakarta yang juga dirasakan di Jawa Timur. Pasti juga. Dan pasangannya adalah Gusan yang sebenarnya aktivis Golkar. Dia dekat dengan kampus dan pondok pesantren masih muda. Sementara yang PKB sendiri kan diisi oleh Mbak Luluk dan Mas Lukman. Ini orang-orang yang juga letaknya di Malang Raya. Sehingga ini agak imbang kalau diproporsional masing-masing mengisi ruang itu. Pak Suko Widodo, kalau di Jawa Timur sendiri yang mana sih yang lebih dominan? Partai politik ataupun mesin politiknya atau ketokohannya? Yang mana yang paling dilihat oleh calon pemilih? Ketokohannya Mbak. Dalam banyak pengalaman misalnya di Pilpres misalnya yang dicari orang. Ini kebanyakan di berbagai tempat. Beberapa studi kami misalnya bahwa hasil dari Pilek itu kadang-kadang tidak bersikrifikan dengan sejajar dengan Pilek. Jadi beda ini yang dipilih orang bukan lagi partai. Sehingga siapa yang punya populer, siapa yang punya rekam jejak bagus pastilah akan menjadi catatan penting bagi pemilih Jawa Timur untuk membuat keputusan. Baik Pak Suko Widodo tadi sudah menyinggung wilayah-wilayah yang dianggap merupakan lumbung suara yang akan diperbutkan oleh ketiga kandidat. Berarti di wilayah Jawa Timur Bapak, di wilayah Mataraman, Tapal Kuda, Arek. Kira-kira secara kultural lebih dekat dengan mana Pak kalau memang figur yang jadi prioritas? Secara khusus yang paling justru demen adalah Madura akan menjadi area perebutan luar biasa dan daerah Banyuwangi ya, daerah Kursing gitu. Itu ya karena mereka, tokoh-tokoh tadi tidak menurut saya hanya Bukovah mungkin agak rilasnya cukup besar sana. Ini saya kira itu. Jadi Bukovah diuntungkan pada keuntungan menjadi petahanan dan riset kita misalnya digital itu memang yang menjadi wacana sekian. Tapi memang momentum perubahan seperti sekarang ini, ruang itu memang energi yang mungkin bisa merubah keadaan ya tergantung dari di dalam dua bulan ke depan. Pak Sukowidodo, kalau misalkan sudah mungkin pihak dari kampus ataupun juga peneliti di Jawa Timur sudah pernah mencoba melakukan survei belum untuk elektabilitas ketiga Serikandi ini? Nah, kalau dilihat apakah jaraknya memang cukup agak jauh antara Serikandi 1, Serikandi 2 dan juga Serikandi 3 ini untuk elektabilitasnya atau mungkin beda tipis aja? Ya, memang apa ya, meskipun waktu itu sering foternya masih cukup tinggi tapi Bukovifah sekalipetana pushnya cukup tinggi dan agak jauh di bawahnya Burisma dan baru yang lainnya. Bahkan Mbak Luluk memang waktu itu karena belum muncul praktis belum, hampir belum tercatat di dalam hasil riset itu. Baik Pak Sukow, kita ke Prabu Buruhan. Kalau pandangan dari Pak Sukow bahwa mesin parpol tidak begitu dominan. Publik di Jawa Timur lebih melihat individu. Apakah tiga Serikandi ini sengaja disodorkan sebagai bagian dari strategi agar publik jadi makin bingung nih milih yang mana kira-kira program? Secara umum itu pola yang terjadi di mana-mana dalam konteks pemilihan secara langsung di Indonesia ya. Jadi pemilih melihat figurnya, bukan melihat mesin partainya. Dan itu terkonfirmasi oleh kedekatan pemilih terhadap partai yang sangat rendah, hanya 10 persen warga negara Indonesia yang merasa dekat dengan partai politik. Dan itu yang membuat pilihan pemilih itu sangat dinamis dan fluktuatif. Dan menjelaskan apa yang dalam literatur voting behavior disebut dengan istilah split ticket voting. Jadi pilihan yang tidak tegak lurus antara instruksi partai di tingkat elit dengan referensi masa di tingkat bawah. Dan itu terjadi di mana-mana. Dalam waktu yang belum lama kita mendengar misalnya Pilpres 2024, PKB mengusulkan Mohimin Iskandar sebagai cawapresnya Anis Baswedan. Dan di Jawa Timur sebagai basis masa PKB, justru sebagian besar masa PKB tidak memilih Anis dan Mohimin Iskandar. Padahal Mohimin adalah ketua umumnya PKB. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bahwa referensi basis masa itu bisa sangat fluid, sangat cair, tergantung siapa calon yang diusung. Nah pada titik tertentu kita bisa juga mengacu pada pengalaman Pilkada sebelumnya di Jawa Timur. Saat itu seorang Seyfullah Yusuf didampingkan dengan Putih Soekarno Putri, Koalisi Besar Pedi Perjuangan dengan PKB, yang merupakan penguasa Jawa Timur, kedua partai besar ini di Jawa Timur, tetapi yang menang Hovifah dengan Emil Darda. Jadi banyak sekali pemilih Pedi Perjuangan dan PKB yang bocor ke Hovifah dan Emil pada saat itu. Jadi sekali lagi, meskipun Hovifah sekarang didukung oleh banyak sekali partai, Kim Plus Minus PKB, itu tidak ada jaminan buat Hovifah kalau personality-nya itu tidak dipersepsi positif oleh warga. Kalau tingkat ketigenalannya tidak maksimum. Dan kalau dari yang kenal itu tidak suka. Jadi kalau misalnya yang kenal tidak suka, itu alamat buruk. Sebab afeksi ini sesuatu hal yang menentukan. Jadi kalau kenal saja, mudah buat seorang calon untuk pasang balihu, pasang spanduk, kemudian melakukan sosialisasi melalui media, melalui sosial media. Tetapi kalau afeksinya negatif, kualitas popularitasnya buruk, maka pemilih tidak akan memilih dia. Dan pada titik tertentu, Hovifah tentu diunggulkan karena dia petahana yang popularitasnya tinggi. Nah pertanyaannya apakah popularitasnya itu, apakah positif atau tidak afeksinya. Kalau misalnya positif, tentu kabar baik buat Hovifah. Tetapi kalau misalnya afeksinya negatif, itu punya implikasi yang buruk. Terutama masyarakat yang mengenalnya akan melihat alternatif calon yang lain. Dan Risma sebagai mantan wali kota Surabaya, mungkin punya kejutaan untuk menciptakan semacam kompetisi yang ketat. Dan Lulu memang masih underdog hari ini, tetapi saya kira Lulu masih punya waktu untuk mengejar ketertinggalan. Oke, ini cukup menarik. Kita ternyata harus paham, walaupun dikenal, tapi harus lihat dulu bagaimana masyarakat di Jawa Timur mempersepsikan ketiga Sri Kandi ini. Nanti kita akan mencoba, bergara suara dari Pak Sukowidodo, bagaimana sih persepsi masyarakat Jawa Timur terhadap ketiga toko ini, baik itu Hovifah, kemudian Lulu, dan juga Tri Risma Harini. Usai juga akan dikembali sesaat lagi. Saya ingin menuju ke Pak Sukowidodo. Pak Sukowidodo, kalau kita memprofile dari ketiga orang ini, Tri Risma Harini, kemudian juga Hovifah, dan juga Lulu, ini gimana sih masyarakat Jawa Timur melihat mereka satu persatu para Sri Kandi ini? Ya, kalau lihat latar belakang pendidikan, ketiganya adalah orang-orang yang kalangan jendekiawan, kelas pendidikan sangat bagus sekali ya. Tetapi memang yang paling menonjol apapun Bu Kofifah, karena Usulama beliau juga menjabat Ketua Ika Usasar Langga dan juga Ketua Muslimat. Dari posisi ini, beliau punya jaringan yang, kalau pun tuh tanpa partai, jaringannya sudah kuat, karena Muslimat, Fatayat, beliau yang memimpinnya. Sedangkan Bu Risma ini punya pengalaman perkotaan rata-kota yang sangat luar biasa, ketegasannya, dan termasuk wali kota yang clean saat itu. Sementara kalau Mbak Lulu sendiri, kalau kita lihat terakhir ya baru banyak di Dewan, cukup terkenal ya di kalangan Nahdihin, dan Beliau juga terkenal di kalangan PKP. Artinya sebenarnya ketiganya punya karakter kepemimpinan yang cukup potensi. Nah, tinggal tandemnya, apakah tandemnya ini berikan tambahan suara atau tidak. Tandemnya pun wakilnya, mulai misalnya Pak Emil Sarabdikan Bagus, kemudian Gusan juga dari kalangan Pondok dan kalangan kampus juga dekat, dan Mas Lukman, ini kan juga intelektual muda yang di kalangan apa ya, masyarakat BMI, misalnya kalangan Gus-Gus sangat dekat. Artinya dari segi potensi ini seimbang ya kekuatan itu. Nah, perkaranya yang ditancapkan dalam imajinasi masyarakat, mulai keterkenalan tadi, sampai liking, sampai dan sebagainya, Nah, ini kan pasti dengan berita ini, ini kan kejutan juga, pasti ada perubahan. Nah, nanti tergantung seberapa daya dobrak partai-partai pendukung untuk mengunci keterikatan mereka pada pemilih, itulah yang akan menentukan. Jika menurut saya nanti ada kekuatan di partai, dan yang saya bisa juga adalah permainan di digital pasti akan sangat ramai, karena pasti akan ada kempin tentang track record macamnya akan ada proses itu. Baik, kita ke perubahan, mungkin secara popularitas ketiganya dikenal oleh publik, khususnya di Surabaya, Jawa Timur. Tapi kalau untuk aseptabilitas, yang mana yang menurut perubahan lebih dekat dengan hal layak di sana, perubahan? Ini saya kutip survei indikator 7 bulan yang lalu ya, karena ini survei terakhir yang kami punya. Jadi sebenarnya sudah cukup basi. Tetapi kalau merujuk pada awal Februari ya, 2024, memang Hovifah sangat dominan. Dalam simulasi 24 nama, Hovifah elektabilitasnya mencapai 55,6 persen. Kemudian Tri Risma hari ini 6 persen. Emil 3,8 persen. Nama-nama lain di bawah 2 persen. Jadi kemudian tingkat kedikenalan Hovifah juga mencapai 94 persen, karena dia incumbent kan. Nah, tapi yang menarik buat saya adalah dari 94 persen yang kenal Hovifah, 93,5 persen suka. Kepuasan mencapai 84 persen approval ratingnya. Jadi memang tidak mudah untuk mengalahkan Hovifah. Dan itu yang menjelaskan misalnya mengapa PD Perjuangan sempat menawarkan untuk mendukung Hovifah, asalkan cawagupnya itu dari kader PD Perjuangan. Coba dicek media beberapa waktu lalu. Kan sempat ada tawaran dari misalnya salah satu petinggi PD Perjuangan, Said Abdullah, untuk mendukung Hovifah tetapi dengan prasarat itu ya. Nah ini lagi-lagi menunjukkan bahwa sebenarnya elit politik tahu angkanya. Tetapi karena ditolak lamaran PD Perjuangan, ya harga diri harus dikedepankan. Dan nama yang diusung oleh PD Perjuangan bukan kaleng-kaleng ya. Teririsma hari ini wali kota sukses yang berhasil memenai Surabaya. Sangat kuat elektabilitasnya di Surabaya tetapi PR buat beliau ya mengembangkan dukungannya terutama di luar kota Surabaya. Kemudian Gus Hans, kita tahu beliau dekat juga sama Hovifah tetapi sekarang menjadi pendampingnya Tri Risma hari ini. Dan tentu saja ada marwah yang sedang diperjuangkan oleh PD Perjuangan. Apalagi kita tahu Risma melawan nama Hovifah yang didukung oleh Kimples. Jadi lagi-lagi kita tidak bisa mengabekan perkembangan terakhir. Dugaan saya Hovifah tidak bisa berlena-lena gitu. Karena saya yakin PD Perjuangan akan bekerja ekstra maksimal termasuk juga PKB. Nah yang menarik buat saya nih PKB. Mengapa PKB tidak ikut paket Kimples? Dan kenapa juga tidak bergabung dengan PD Perjuangan? Kan menarik tuh. Nah menurut saya Tisa. Menurut saya ini sedikit saja. Gimana? Sedikit saja boleh Pak. Silahkan boleh sedikit saja Pak. Oke. Ya sedikit saja. Jadi PKB ini ada rivalitas personal kan. Antara Hovifah dengan Mohamin Iskandar. Tetapi kalau misalnya PKB mendukung PD Perjuangan. Dugaan saya itu akan menimbulkan reaksi dari elit Kimples. Karena PKB bagian dari Kimples. Jadi supaya tidak menimbulkan komplikasi terutama di elit Kimples. Tapi saat yang sama mengakomodasi kepentingan personal tadi. Karena ada hubungan yang kurang positif antara Hovifah dengan Mohamin. Ya sudah maju sendiri. Melalui paket Luluk dan Lukmanul Hakim. Terima kasih banyak Prof. Bruhan. Pak Suko Widodo sudah bergabung di kabar petang. Kita tunggu nanti kejutan dari Jawa Timur. Selamat sore semuanya.